Pemirsa Ketua MPR RI Bambang Susatio mendapat dua piagam penghargaan atas rekor Ketua MPR RI sebagai penulis buku terbanyak. Total 31 judul buku yang merespon masalah kenegaraan aktual setiap hari secara berkesinambungan. Ketua MPR RI Bambang Susatio menerima piagam penghargaan muri. Dua piagam yang diperolehnya, yakni penghargaan atas rekor Ketua MPR RI dengan penulis buku terbanyak dan Ketua MPR RI yang merespon masalah kenegaraan aktual setiap hari secara berkesinambungan. Dalam pemberian penghargaan ini, pendiri Museum Rekor Indonesia atau muri Jaya Suprana mengatakan Bambang Susatio merupakan seorang sosok yang istimewa. Ia memiliki kelebihan yaitu kemampuan dan kemauan menulis yang tidak diragukan lagi dan banyak karya tulisan yang telah diterbitkan. Selalu memperhatikan berbagai capaian-capaian versi yang luar biasa bagi dari anak-anak bangsa ini. Dibitikan penghargaan sehingga masyarakat kuat atau tahu dan yang kesakutan juga menjadi lebih mahasis. Tadi kita sudah saksikan banyak sekali capaian-capaian anak-anak bangsa kita yang berhasil mendapatkan rekod muri, rekod dunia. Rekod dunia mulai dari ide gagasan. Saksi hebat beliau yang sifatnya juga tidak meninggalkan jurnalistik yaitu kedekatan beliau dengan rakyat. Anda menjadi pelayan masyarakat untuk menanggapi saran, masukkan saran, bahkan kritik dan usulan, masukkan informasi dari masyarakat. Beliau setiap hari tanpa kecuali itu selalu menanggapi ini. Dengan penghargaan ini diharapkan anak bangsa tetap semangat membuat dan memberikan prestasi terbaik untuk bangsa. Selain itu, ia juga berencana akan membuat rekor muri bersama milenial dan genzi dalam menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Abdul Aziz, Ainews, melaporkan.